Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dari sedikit ilmu yang saya pelajari mengenai permodalan. Kebetulan di periode 2017 sampai 2019 saya pernah aktif di satu fintech syariah. Nah pada kesempatan kali ini mungkin saya akan kalau tadi istilahnya Mbak Fenda akan dikupas tuntas ya ini mungkin yang akan dibahas hanya kupasannya aja teman-teman bagian generalnya aja yang harapannya nanti kita bisa perdalam lagi di kesempatan lain lebih detail lagi. Nah ini saya satu ilustrasi yang mudah-mudahan diterima dengan baik di tempatnya teman-teman gambarnya. Ada dua ilustrasi yaitu seseorang yang ingin turun berat badan. Katakanlah pada tahun sekarang tuh bulan Oktober ya Oktober Oktober 2022 berat badannya ini 82 kg. Kalau misalnya pada Oktober 2023 berat badannya ingin menjadi 70 kg. Kira-kira per bulannya kita harus turun berat badan berapa ya? Monggo teman-teman masuk ke kolom komentarnya. Misalnya kalau dalam setahun saya pengen turun 12 kg berarti tiap bulannya harus turun berapa? 1 kg ya 1 kg per bulan 1 kg bukan 1 km tapi 1 kg. Nah ini satu ilustrasi sederhana ternyata buat melihat satu kondisi berat badan kita atau bobot kita tuh kita bisa lihat pakai yang namanya timbangan. Dan clear bahwa untuk bisa turun 82 ke 70 dalam setahun tuh itu harus minus 1 kg per bulan. Sehingga nanti jadi 12 kg per tahun. Kebayang teman-teman ini satu ilustrasi saja dan cara untuk tahu kondisi berat badan kita kita pakai namanya neraca. Bahasa yang sama juga dipakai di dalam bisnis. Teman-teman mungkin udah pernah dengar dalam 3 jenis laporan ada laporan kawan tuh ada neraca, aruskas, ada laba rugi. Nah saya pengen asumsikan sedikit mungkin mudah-mudahan teman-teman pernah dengar yang namanya neraca. Tapi poinnya neraca tuh kayak satu screenshot di satu film. Jadi berat badan kita satu waktu ya cuma tuh. Bukan berat badan saya selama bulan Januari sampai bulan Oktober tuh kan naik turun. Tapi di satu waktu kita hanya punya satu berat badan. Misalnya pada Oktober 2022 ini beratnya 82 kg tapi di bulan Novembernya bisa jadi 81 kg. Atau 80 kg di satu waktu hanya satu berat badan. Nah pakai istilah yang sama neraca juga dipakai di keuangan ini untuk mengukur bobot atau besar dari satu kapasitas bisnis. Nah ini komposisi dari neraca tuh kan di sebelah kirinya teman-teman itu ada tulisan harta yang terdiri dari utang ditambah modal. Mungkin erat kaitannya kalau kita sering lihat neraca bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dia terdiri dari dua kolom. Kolom pertama itu berupa hartanya. Kolom sebelah kanan berupa milik siapanya. Jadi ini apa kalau ini milik siapa. Nah biasanya dia disusun berdasarkan likuiditas. Makin atas, makin likuid, makin bawah, makin rigid. Ini kalau di apa, kalau di sebelah kanan, ini makin jangka pendek, ini jangka panjang. Biasanya disusun seperti itu. Kita sebagai pebisnis tidak mesti jago-jago banget dalam membuat laporan keuangan, tapi harus bisa baca kita. Kita sebagai pengguna jalan raya, kita nggak mesti bisa bikin Google Maps, tapi harus bisa pakai Google Maps kita. Kita nggak mesti bisa bikin peta, tapi harus bisa baca peta. Nah ini kurang lebih juga metafora yang sama bisa kita pakai dalam konteks ini ya. Nah ini kan di atas bentuknya pinjaman, makin ke bawah bentuknya modal. Biasanya ditulis lebih detail seperti ini. Nah si sebelah kiri disebut aktifah, sebelah kanan disebut pasifah. Kita nggak perlu repot sama istilahnya, tapi saya ulang ini apa, ini milik siapa. Misal disini ada uang kas. Uang kasnya misalnya 100 juta. Nah 100 juta ini tuh katakanlah di neraca kita 100 juta aja. Nah si 100 juta ini bisa jadi 60 juta dalam bentuk liabilitas. Dan kita akan bahas lebih detail perihal materi ini ya. Nah sekarang asumsinya teman-teman bisa memahami, karena yang mau kita bahas permodalannya bukan neracanya. Nah terus saya dapat ilmu ini dari Pak Ahmad Gozali. Teman-teman bisa searchingnya di Twitter atau di Instagram. Beliau aktif sharing mengenai keuangan. Saya dikasih satu filosofi penggunaan dana. Jadi bagaimana ketika kita memiliki dana di dalam perusahaan kita, penempatannya seperti apa sih? Jadi dia, Pak Ahmad Gozali ini saya harapkan, hanya gunakan dana yang setara. Dalam arti ya, misalnya kalau dia bentuknya dari pinjaman atau dari utang, baiknya ya dipertemukan dengan aset-aset yang sifatnya liquid. Ini kan modal atau keuntungan. Nah boleh dipertemukan dengan aset yang sifatnya rigid. Jadi jangan baiknya dihindari misalnya dapat pinjaman bank atau investor yang sifatnya berjangka waktu, tapi dibelikan ke aset-aset tetap yang ternyata secara penjualan, buat dijual lagi asetnya itu lebih rigid. Susah lah. Gak mudah untuk diperjual belikan. Misalnya teman-teman dapat investasi atau pinjaman dari seberapa, yang sifatnya itu 12 bulannya saya pinjemin, gak ada bunganya, gak ada kelebihannya, tapi 12 bulan aja. Terus teman-teman beliin tanah. Habis dapat misalnya 100 juta beliin tanah, beliin sawah. Itu kan kita gak ngerti. Nanti berapa lama kita bisa jual sawah itu dan kembali jadi uang. Jadi ada satu filosofinya kurang lebih seperti itu. Saya izin ilustrasikan beberapa jenis. Jadi si pengusaha-pengusaha yang sifatnya agresif, dia akan berpikir bahwa komponen-komponen kepemilikan hartanya misalnya yang agresif ya, dia punya utang nih. Dia pertemukan utang ini yang agresif dengan semua utang-utangnya atau kewajiban-kewajibannya bisa dipenuhi oleh persediaan. Persediaan misalnya stok barang. Kalau di U-Bisnis misalnya ada buku. Kalau di fashion misalnya punya pakaian. Dia berasumsi bisa bayar kewajibannya dari stok barang yang ada. Ini agresif banget. Berpikir bahwa barangnya bisa dia jual dan bisa dia lakukan buat pembayaran kewajibannya. Nah ada yang agak konservatif, dia menghitung piutang saja tapi tidak menghitung inventory-nya untuk membayar kewajibannya. Jadi uang kas, investasi jangka pendek sama piutang untuk menjawab kewajiban-kewajibannya. Ada yang konservatif atau yang hati-hati, dia hanya melihat uang kas saja untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Ini tipe-tipenya kurang lebih seperti itu. Jadi makin banyak dia mengandalkan aset-aset rigid untuk membayar kewajibannya, bisalah dia disebut sebagai pebisnis yang agresif. Agresif dalam artian pede bahwa dia bisa menjual aset-asetnya tersebut. Nah, ingat tadi ilustrasi yang saya percepat di awal, bahwa harapan kita misalnya punya berat badan 82 kg di satu waktu, tapi ingin turun menjadi 70 kg di tahun depan. Berarti kan itu dia harus minus 1 kg per bulan selama setahun. Nah, kita juga punya keinginan dalam bisnis kita ini ingin bertumbuh. Bertumbuh bisa dilihat dari mana? Nah, yang pertama bertambahnya aset atau bertambahnya harta, yang asalnya 10 jadi 20. Ini kan memperlihatkan pertumbuhan bisnis. ini plus 10 nih. Yang kedua, bertambahnya profit. Kan modalnya mungkin tidak kita tambahkan, tapi komponen modal di sini itu kan dari modal awal sama laba ditahan. Laba ditahannya 9 poin lah katakanlah gitu. Dan berkurangnya prosentase utang, walaupun di sini utangnya seolah bertambah, ini kan jadi plus 1 ya utangnya. Posisi, kalau di sini utangnya 70%, kalau di sini utangnya mungkin cuma 40%. Jadi secara nilai bertambah, tapi secara komposisi berkurang. Nah, jadi peruluhan neraca ini bertambahnya kapasitas bisnis ini bergantung dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Bertambah, hartanya jadi bertambah. Hartanya bisa bertambah dalam bentuk uang kas, dalam bentuk inventory, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya izin masuk ke materi permodalan. Karena ini pengantar ya. Harusnya saya bahas di dalam lagi ya teman-teman. Saya mau sharing ke teman-teman mengenai perbedaan dari pembiayaan dan permodalan. Nah, tadi ingat ya. Kalau dana masuk ke sini nih teman-teman. Karena dana masuk ke liabilitas ini disebut pinjaman. Yang kedua, dana masuk ke modal ini disebut permodalan. Gitu ya. Apa sih konsekuensi dari dua jenis? Kan dua-duanya intinya funding ya. Menambah kapasitas aset dalam bisnis kita. Yang satu, bentuknya liabilitas. Atau biasa kita kenal dalam istilah pinjaman. Yang kedua, masuk dalam bentuk modal atau investasi yang biasanya masuk ke dalam ekuitas. Ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, sederhananya saya akan jelaskan di perbedaan di dua tabel di hadap teman-teman sekalian. Jadi, bedanya pembiayaan dan permodalan. Kalau di pembiayaan, misalnya teman-teman dikasih pinjaman nih. Ini pinjamannya kita simpen dulu terlepas dari riba. Bukan ya, kita gak bahas itu dulu di konteks sekarang. Tapi kita akan bahas mengenai permodalan sehariannya nanti di Kopdar. Nah, dari konteks pembiayaan, ini tidak ada kepemilikan atas usaha. Jadi, misalnya saya invest, saya bilangnya invest, saya transfer 100 juta ke tempatnya Mbak Fenda, tapi saya minta nanti setelah setahun dikembalikan. Nah, itu masuknya sebenarnya kategorinya pembiayaan atau pinjaman. Jadi, saya punya ekspektasi dana saya dikembalikan dan sudah disepakati hanya dalam kurun waktu satu tahun yang sebenarnya membuat saya berkonsekuensi bahwa saya tidak punya hak atas kepemilikan atas usaha tersebut. Mbak Fenda, misalnya usahanya fashion. Dan saya simpen uang 100 juta ke tempatnya Mbak Fenda, tapi dikembalikan dalam setahun. Nah, itu masuk dana ke perusahaan kita, tapi bentuknya pinjaman. Nah, dari pinjaman ini, maka biasanya ada kewajiban. Nah, itu dicicilkan. Misalnya kalau dalam setahun itu berarti 100 juta bagi 12, berapa itu cicilannya. Atau nanti setelah proyek beres, setahun saya minta dikembalikan 100 persen, misalnya. Atau beberapa orang ada yang pengen bagi hasil juga dari keuntungan proyek yang dilakukan. Nah, konsekensinya lagi dari pembiayaan ini adalah ada jangka waktu atas kewajiban. Jadi, entah itu satu tahun, dua tahun, tiga tahun tergantung dari kesepakatan. Nah, kepemilikan atas usaha dimiliki oleh si pemberi dana. Tadi, kalau konteks awal ke Mbak Fenda, minta saya balikin satu tahun, Mbak Fenda balikin itu pinjaman. Pinjaman, kalau di permodalan yaudah, saya masukin 100 juta. Mbak Fenda misalnya punya uang 50 juta. Yaudah, nanti tinggal dihitung komposisi modalnya berapa. Tapi, saya bilang Mbak Fenda, saya modalin ya ini. Pokoknya, yang penting Mbak Fenda fokus usahanya. Saya siap untung, saya siap rugi. Selama-lamanya. Nah, bahasa selama-lamanya ini tuh sebenarnya di beberapa konteks hukum, bisa full tidak ada kewajiban untuk mengembalikan atau bisa dievaluasi secara bercangka. Intinya, tidak ada kepastian untuk mengembalikan modal kita. Nah, bisa berjangka waktu, bisa juga tidak. Tapi, poinnya nanti tinggal dipecah. Kalau misalnya dikasih jangka waktu, nanti dihitung tuh neraca awal dengan neraca akhir, dihitung komposisi modalnya seperti apa gitu ya. Nah, ada konsekuensi bagi hasil. Nah, terkadang dalam berbisnis ternyata teman-teman, kalau kita kasih ilustrasi itu mirip bahwa kendaraan. Jadi, kita jalan nih dari satu titik ke titik lain, misalnya dari Bandung, pengen ke Surabaya, butuh bensin nih. Butuh bensinnya 1 juta rupiah, misal, buat nyampe ke sana. Tapi, karena saya misalnya cuma punya uang 500 ribu, nah, saya cari teman, Kang Rifqi, mau gak nambahin modal untuk saya, sehingga saya bisa nambahin bensin saya. Saya kurang 500 ribu lagi. Nah, di fase itu, sebenarnya kalau kita bensinnya gak cukup, kita punya kemungkinan untuk mengalami zona yang warna merah ini, teman-teman. Nah, atau value of debt. Bahwa si kendaraan atau si perusahaan telah kehabisan bahan bakar untuk bisa dijalankan. Sehingga kita perlu menambah dana. Nah, misal, itu terjadi kenapa sih? Saya kasih contoh ya, teman-teman. Misalnya ada proyek pembangunan jalan tol. Proyek pembangunan jalan tol itu katakanlah proyeknya 3 tahun. Jalan tol ini 3 tahun. Mulai dari tahun 2020 sampai 2023. Dan baru dibuka katakanlah bulan Oktober 2023. Tapi, proyeknya sudah dikerjakan dari Oktober 2020. Nah, dari Oktober 2020 ini kan sebenarnya sudah ada karyawan yang digaji, sudah ada operasional yang keluar. Itulah momen di mana sebenarnya uang kas perusahaan itu mungkin turun kayak gini nih. Nah, pada saat turun, mungkin dia butuh pendanaan. Dan itulah kenapa negara mengeluarkan obligasi atau mengeluarkan sukuk supaya ditambah uang kas lagi. Jadi, sampai waktunya tiba, si jalan tolnya launching, perusahaan pelaksanaan jalan tol tersebut masih punya bahan bakar untuk menjalankan usahanya. Kurang lebih kayak gitu ya. Momen-momen seperti itu terjadi di dalam bisnis kita. Nah, hal sederhana ya. Tadi kan contohnya agak ekstrim misalnya pembuatan jalan tol. Atau teman-teman katakanlah berkebun juga. Misalnya teman-teman bayar petani buat ngurus kebunnya kita supaya diurus dari mulai penanaman, perawatan, sampai nanti panen. Kan uang baru masuk tuh ketika kita berhasil menjual produk panen kita. Nah, tapi dari hari pertama kita nanam, sampai panen tuh kan keluar biaya sebenarnya. Entah biaya perawatan, biaya pemupukan, terus gaji untuk si petaninya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bayar upah gitu ya. Nah, itu kan case-nya turun sebenarnya. Nah, di sana harus ada cukup dana supaya bisa kita eksekusi bisnis kita. Nah, ini juga sama. Misalnya dalam satu bisnis, dia punya kapasitas produksi cuman 5 tas per hari. 5 tas ini kan bisa jadi 5 ribu tas gitu ya. Atau bisa jadi 50 ribu tas. Ini mah hanya poin sajalah, kurang lebih kayak gitu. Terus, tiba-tiba datang orderan. Misalnya sekarang proyek Pemilu 2024, pilpres. Mau bikin tas, tiba-tiba ada orderan. 100 ribu bisnis. Kan kapasitas kita sebenarnya bisa 100 ribu, tapi kita nggak punya cukup bahan baku buat bisa produksi kebutuhan tersebut. Dari sanalah mungkin kita butuh tuh pendanaan. Masuklah dana gitu ya. Untuk bisa produksi 50 ribu. Ini kenapa? Untuk bisa 50 ribu pieces lagi gitu ya. Nah, sehingga dari penambahan dana tersebut bisa meleverage bisnis kita, menjadi daya ungkit bisnis kita. Jadi dua kali lipatnya. Dalam konteks ini misalnya 100 ribu pieces kita. Nah, dana ini masuk sebagai apa? Tadi bisa masuk ke dua pintu ya, teman-teman. Bisa masuk sebagai pinjaman. Dan ini umum di dalam berbisnis ya. Jadi di venture capital aja tuh teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman dari startup digital. Beberapa venture capital juga melihat startup-startup yang misalnya masih beresiko, itu bisa jadi mereka pakai akannya akad pinjaman. Dulu saya pernah ditawarin tuh, akannya tuh convertible loan. Nah, si convertible loan ini tuh akannya kurang lebih seperti ini. Jadi, misalnya yang dulu saya terima ya. Dalam satu tahun, jika perusahaan untung, tahun depannya si nilai yang tadi dipinjamkan akan diubah menjadi investasi. Tapi jika perusahaan merugi, maka masih bentuknya pinjaman. Itu kan goror ya. Dan itu umum, teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya relasi startup digital, istilah convertible note atau convertible loan tuh umum. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Convertible. Nah, tapi ada satu klausul yang menarik. Jika ada investor lain yang masuk ketika periode satu tahun itu berjalan, dia akan langsung ubah status pinjamannya jadi saham. Atau jadi permodalan. Asalnya pinjaman jadi permodalan. Nah, mungkin ini yang untuk beberapa pendapat bisa disebut goror tadi gitu. Jadi pas lagi untung, aku pengen ikutan, tapi pas rugi, ya resiko kamu saja. Nah, beberapa ada yang seperti itu pada prakteknya. Nah, dari sana, itu contoh aja. Misalnya di satu konteks dia pengennya tetap pinjaman, tapi pas untung dia ubah jadi permodalan. Nah, di ilustrasi di sini, saya hanya pengen sampaikan bahwa investasi ini bisa bermanfaat untuk leverage bisnis. Jadi, misal contoh di konteks yang lain, bulan Ramadan. Produksi di bulan-bulan biasa, katakanlah cuma 10 ribu pieces. Tapi pada saat bulan Ramadan, permintaan pasar sampai 30 ribu pieces. Nah, dari sana mungkin teman-teman butuh pendanaan. Atau bisa jadi tidak butuh dari hasil menggulung tadi, menggulung laba ditahan saja. Beberapa pengusaha memilih untuk tidak ambil labanya sampai periode tertentu. Yang penting kapasitas bisnis bertambah. Beberapa pengusaha lain, yaudah deh, nggak apa-apa, saya ambil dividen saya, ambil hak saya. Nanti buat kekurangan, saya cari alternatif lain. Itu tidak masalah, ya. Nah, sekarang masuk ke... Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau misalnya teman-teman ini seorang investor, kan ini sudut pandangnya mungkin di sini teman-teman sebagai pengusaha. Tapi kalau teman-teman sebagai investor, misalnya katakanlah seperti Warren Buffett, mungkin bisa jadi neraca pribadinya seperti ini, teman-teman. Kan di awal tadi, salah satu ilustrasi neraca, hartanya cuma 10, 70 persen itu dari utang, 30 persen dari modal, terus karena bertumbuh, bertumbuh terus, jadi 20, jadi 100, utangnya mengecil. Utang ini agak sensitif, tapi teman-teman juga ada yang bilang, saya 100 persen tidak punya utang. Nah, secara bahasa akuntansi, ini agak susah untuk dibantah bahwa kita bisa jadi punya utang. Bahkan misalnya sekarang tanggal, berapa sekarang? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 bulan Oktober, teman-teman biasa gajian tanggal 28 lah, katakanlah. Dari tanggal 28 September sampai tanggal 7 ini, sebenarnya mungkin sudah ada karyawan-karyawan teman-teman yang bekerja. Dan teman-teman punya utang gaji ke karyawan, yaitu selama 7 hari gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya punya utang gitu. Cuman ada yang tercatat dengan, tapi ada yang tidak. Nah, ketika usahanya makin besar, keuntungannya ditahan, jadi dari hasil penjualan itu labanya terus ditahan, sehingga modalnya bertambah. Sehingga modalnya bertambah, dia kelebihan aset. Nah, dari kelebihan aset ini, kira-kira teman-teman apa sih yang akan teman-teman lakukan? Dulu Mas Jaya bilang, Pas Andi Uno ketika misalnya dananya melimpah, dia akan bikin manajemennya keringetan dengan menarik uang kas dan dia belikan atau dia investasikan ke perusahaan lain. Sehingga si manajemennya gak banyak pegang uang kas. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kira-kira kalau teman-teman jadi Warren Buffett dan punya banyak dana, kira-kira apa yang pengen dilakukan? Nah, apakah investasi ke kripto? Apakah investasi ke bisnis lagi? Ke emas, ke tanah, dan sebagainya. Nah, itu kita harus pahami dulu sebenarnya dari sudut pandang investor ketika mereka punya cukup banyak dana, apa sih yang akan mereka lakukan? Dan ada komposisi yang ideal sebenarnya. Kita gak bisa nih semuanya jadi investor dalam konteks berbisnisnya sektor keuangan. Kalau 100% pebisnis di dunia, bisnisnya bank. Bank itu ya mau investasi kemana, kan harus tetap ada yang berbisnis. Guru saya Pak Harjono bilang, yang main di institusi keuangan itu harus dibatasi. Jangan banyak-banyak. Maksimum mungkin 20-30%. Lebih dari itu ekonomi stuck gitu ya. Dikisahkan dulu ada seorang kaya ya di zaman dahulu namanya Mansa Musa. Mungkin pernah dengar kisah ini. Dia saking kayanya, dia bagikan setiap ketemu rakyat itu dia kasih satu kilogram emas. Setiap rakyat ketemu dia kasih satu kilogram emas. Sampai semua masyarakat yang dilewati punya emas semua. Punya kelebihan harta. Dari kelebihan harta itu akhirnya produksi turun. Karena tidak ada yang mau dibayar dengan emas. Emas yang satu kilogram. Karena mereka punya juga gitu. Nah itu bisa dibayangkan alam ini harus tetap menjaga kesetimbangannya gitu. Berapa persen yang main di sektor keuangan, berapa persen yang main di sektor real. Dan sebenarnya profit itu lebih besar di sektor real. Nah ini teman-teman kalau menyimak materinya Mas Jaya mengenai ekosistem bisnis, teman-teman bisa lihat ya bagaimana Mas Jaya menggabungkan bisnis modal kanvas, Five Forces Michael Porter dalam satu framework ekosistem bisnis. Nah di sini kelihatan nih apa kontribusi dari setiap komponen. Misal contoh kontraktor ngasih support. Kontraktor itu sesederhana supplier. Teman-teman bisnis fashion. Teman-teman dikasih kain. Terus support. Support itu misalnya freelancer. Atau kalau konteksnya misalnya di bisnis online, internet, dan sebagainya. Kompetitor itu pihak di luar diri kita yang ngasih value yang sama. Yang sama-sama mengincar konsumen. Dulu saya bercandaan sama tim Yubi. Misalnya bisa jadi kompetitornya warung nasi padang adalah warteg. Atau kalau orang pengennya warung padang lagi, ya warung padang lagi. Substitusinya bisa jadi tukang mie ayam. Substitusinya lagi kalau udah akhir bulan jadi indomie. Disubstitusi lagi kalau akhir bulan banget jadi okey jelly drink. Disubstitusi lagi bisa jadi promah. Nah itu kan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Yang penting tidak perih di perut. Aman di lambung. Itu kurang lebih ya teman-teman. Nah sekarang kalau konteksnya permodalan, sebenarnya komponen-komponen ini bisa ngasih kontribusi ke tempatnya kita. Misal contoh kontraktor. Kan pada level tertentu ada pabrik-pabrik tertentu yang ngasih barang dulu. Itu saya sering lah temuin teman-teman di lingkaran pebisnis tuh. Dapat, yang penting jualin dulu deh. Yang penting perputaran dulu deh. Nanti bayar bisa mundur belakangan. Itu contoh ya. Kalau dari konsumen bisa jadi pre-order. Terus kalau dari distributor bisa jadi bayar di depan. Kalau dari traffic, ini ya. Kalau teman-teman amati mungkin sekarang muncul influencer-influencer yang dibayar per satu penjualan atau affiliate. Gitu ya. Ini memurahkan biaya marketing. Yang misalnya kalau buat bayar brand ambassador, biayanya mahal. Nah ini ada influencer-influencer tertentu yang mau dibayar per satu penjualan. Atau kayak U-Bisnis misalnya. Cari sponsor buat membiayai kegiatannya. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah bagaimana kita dapat support dana langsung dari investor. Gitu ya. Nah, pertanyaannya. Kalau teman-teman yang sekarang jadi investor, kira-kira teman-teman akan invest kemana? Misalnya apakah ke reksadana? Apakah ke emas? Atau deposito berjangka? Atau surat utang pemerintah? Atau ke saham? Gitu ya. Nah, ini tentu kalau melihatnya satu dimensi saja, misalnya dari return, kita akan melihatnya, oh ada sektor-sektor yang beresiko, ada yang tidak. Ada yang ngasih profit lebih besar, ada yang tidak. Tapi, kalau melihatnya value, mungkin kita akan invest ke tempat yang berbeda. Dan, sudah umum diketahui, investor pertama kita itu mungkin orang tuanya kita. Saya dulu pas kuliah, orang tua saya bantu. Jadi, kalau dulu ketemu di inkubator itu, ada tiga jenis investor. Awal di dalam hidup kita. Yaitu 3F. Yang pertama, family. Ya keluarga, ayah, ibu, mertua, gitu ya. Yang kedua, friends. Teman-teman. Yang ketiga, fools, gitu ya. Orang-orang yang asal percaya aja sama kita, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Family, friends, and fools, gitu ya. Tapi, pada ketika level bisnisnya makin bagus, mungkin bisa meyakinkan lebih banyak orang lagi. Nah, di hadapan investor, kalau pure hanya memperhatikan return, atau uang saja, mungkin mereka akan punya opsi, bahkan di luar bisnisnya kita, gitu. Ini hal sederhana ya. Contoh, bagaimana bank bekerja. Yang saya tahu nih, bank itu cari nasabah. Di sini, nama istilahnya, funding. Kesini, lending. Bank ngumpulin orang-orang kaya, misalnya bikin event, pameran apa, pameran mobil, dan sebagainya. Segmented, mobil-mobil tertentu saja, atau hobi-hobi tertentu saja, buat kumpulin orang yang punya dana tertentu. Nah, dia kumpulin, dia tawarin, mungkin makin tinggi, makin istilahnya nasabah prioritas, gitu ya. Nah, dia kumpulin dananya, dia pinjamkan, bank ini kumpulin dana dari banyak nasabah, yang punya uang, dia pinjamkan ke nasabah lain. Misalnya ke UMKM, dalam bentuk kur. Misalnya kurnya, ekspektasi bunganya itu, kan ini dana 100 misalnya. Terus pengembaliannya, 100% tambah 9%. Kalau gak laku, aset dijual, gitu ya. Kalau kata guru saya, Pak Jamil, kolateral itu kan, bukti atas ketidakpercayaan, gitu ya. Nah, kalau sesama circle, teman-teman di circle you business, bahkan mungkin gak perlu kolateral, karena kita ngerti. Apalagi teman-teman juraji nih, yang ketemu tiap pengajian, mungkin bisa saling tolong satu sama lain, gitu ya. Nah, dia pinjemin 100, jadi misalnya tadi si investor, ngasih 100%, terus bank, ngasih 100% lagi, dia balikin, ini harus 109%. Nah, padahal, return ke tempatnya, apa, deposit, orang-orang yang punya deposit itu, itu cuma 104% aja. Mungkin teman-teman ngalamin ya, kalau teman-teman punya deposito, itu 7% returnnya dipotong pajak, dan sebagainya, tambah 4% doang. Nah, ini contoh bisnis perbankan. Nah, di dalam perbankan, mereka memperhatikan beberapa aspek ini. Pertama, karakter, dari personalitinya, yang kedua, dari kapasitasnya, yang ketiga, dari modalnya sendiri, butuhnya berapa, kondisinya, apakah bisnis yang dia jalankan, itu prospek, atau tidak gitu ya. Dan kolateral, sebagai bentuk jaminan. Nah, kalau dulu saya pas di fintech, saya punya 3 parameter. 3 parameter ini, dia mau, dia mampu, terus dia stabil. Karena di beberapa fintech, dia pakai kolateral, akhirnya dia harus, kuat di, mengidentifikasi, orang-orang yang mampu, dan mau bayar. Mungkin teman-teman, pernah dengar, rating investasi, itu artinya, di beberapa parameter, mereka, bagus, si nilai-nilai, parameter investasinya. Nah, sekarang, nanti teman-teman nih, katakanlah, datang ke Kopdar, mau ketemu investor. Di Kopdar, insya Allah, ada beberapa, jenis investor. Yang pertama, dari institusi perbankan, ini tentu, punya produk tersendiri, kolateral, gitu ya. Yang kedua, peer-to-peer, ada peer-to-peer syariah juga, dan ada kemungkinan, equity crowdfunding, sama institusi, sama institusi, kayak kooperasi, gitu ya, dan investor-investor personal. Nah, ketika ketemu dengan, circle ini, harus clear dulu, perlu dana berapa, dan untuk apa saja. Nah, ini bagus nih, ada satu slide, buatan Mas Jaya. Cak Lontong nanya, saya perlu 5M, 5M ini 5 miliar, misalnya. Buat apa? Nah, harus bisa diidentifikasi, renovasi, terus, mesin produksi, stok distribusi, dan pembuatan aplikasi. Nah, sebagai pebisnis, kalau kata guru saya, Pak Wiwohok, semerana-merananya orang adalah, yang tidak punya pilihan. Punya satu pilihan, sama dengan tidak punya pilihan. Punya dua pilihan yang setara, itu dilema. Seminimum-minimumnya punya pilihan, minimum tiga lah. Nah, ketika renovasi, apakah selalu, uang solusinya gitu ya? Dan, kita paham bahwa, uang hanya bisa menyelesaikan, masalah uang. Pebisnis, kalau dikasih uang pun, ternyata masih punya kendala, di marketing, di produksi. Jadi, uang tidak bisa menyelesaikan, banyak masalah. Tapi, dia hanya bisa menyelesaikan, masalah keuangan. Nah, di renovasi ini, opsinya ternyata, bukan cuma, uang cash saja. Tapi, bisa juga bayar mundur, atau dicicil, atau disyirkah, digabung hartanya, bagi, hitung porsi sahamnya gitu ya. Buat, mesin produksi, bisa kredit, atau murobaha ya. Cari itu, platform-platform, atau lembaga-lembaga, yang, ngasih fasilitas, cicilan murobaha. Buat stok distribusi, bisa jadi, talangan stok, atau cari distributor, yang mau bayar di depan, atau cari, modal kerja. Buat aplikasi, bisa kerjasama, syirkah saham, atau, sponsorship. Nah, misal ini, sesederhana, ada tiga, banyak ya akannya, cuman disini mungkin akan dibahas tiga saja. Bisa syirkah, dalam artian, bergabungnya harta dari dua pihak, atau lebih gitu, untuk menjalankan satu bisnis, dengan kewajiban, dan haknya tertentu. Atau yang kedua, modal kerja, dalam konteks ini, misalnya sebutnya mudurabah. Ada Sohibul Mahal, ada Mudorib, ini misalnya investor, ini pengelola gitu ya. Nah, nanti bisa tuh, yang satu pasif lah, investor pasif aja, gak ikut terlibat, itu boleh disebut Sohibul Mahal. Atau cicilan, murabah. Nah, dan Mas Jaya ini menarik nih, bikin satu, apa, ide misalnya, buat teman-teman yang punya cabang, untuk, menambah cabangnya tuh, kurang lebih seperti apa sih? Misal, ada cabang C, modal awalnya 100 juta. Nah, setelah satu tahun, terbaca tuh, profit rata-rata per bulannya, kurang lebih 10 juta per bulan. Sudah ngangenin. Stabil gitu. Bisa jadi, di satu bulan 8 juta, di bulan lain 12, di bulan lain 13, di bulan tertentu 13 gitu ya. Atau, bulan tertentu pas lagi jelek-jeleknya, 7 juta, 6 juta. Tapi, dirata-ratain 10 juta per bulan. Nah, kalau kita hitung payback periodnya, berarti dari modal 100 juta, dibagi 10 juta tuh, ternyata dia bisa kembali kurang lebih 10 bulan. Nah, ROI-nya, dari 10 juta per bulan, dibagi 100 juta modal. Ini kan, dari untung nih. Untung, ini, modal. dia 10 persen per bulan. Gede loh. Kalau teman-teman tadi nyimpen di deposito, itu kan setahun teman-teman cuma dapat 7 persen, 4 persen. Ini sebulan bisa 10 persen. Tapi ingat, di deposito, uang teman-teman, cenderung lebih aman, atau minim resiko. Di bisnis, bisa jadi kebakaran, kebanjiran. Kemarin teman-teman mungkin yang tinggal di Jakarta, bisa tiba-tiba kena banjir. Kan kita nggak tahu ya, kerugian berapa yang dialami oleh pebisnis-pebisnis tersebut. Jadi, berimbang lah. Nah, saya nggak nutupin. Kalau misalnya kita mau tawarkan ke investor, menawarkan, di penawaran tuh, atau di negosiasi, kita punya satu ekspektasi, dia juga punya satu ekspektasi gitu ya. Entah kita yang ikutin ekspektasinya dia, atau lawan kita yang ikutin ekspektasi kita. Atau ketemu di satu waktu tersatu. Nah, batas atas penawaran saya itu, saya set di 10 persen. Tapi pas saya mau nawarin ke investor, mau nggak beli gerai saya, dengan ROI 5 persen. Jadi, di sini saya kasih penawaran ke calon investor saya itu, ROI-nya 5 persen aja. Nah, dari 5 persen ini kan feel-nya tuh, dia 10 juta. Padahal kalau kita lihat modal awalnya kan 100 juta doang. Si ROI-nya, berapa valuasi? Kalau misalnya ROI yang ditawarkan, 5 persen aja. Nah, 10 juta, dibagi 5 persen, 200 juta, teman-teman. Jadi, kalau kita kasih penawaran ke pihak lain, pihak lainnya tuh melihat 10 juta per bulan itu 5 persen, maka valuasi kita tuh, semuanya, valuasi semuanya, valuasi penawarnya, seolah-olah, gerai kita tuh udah nambah nilainya jadi 200 juta. Seolah-olah. Dan, seolah-olah itu bisa jadi real, ketika dia sepakat, untuk membeli 50 persen saham kita, dengan nilai 100 juta. Jadilah valuasi cabang C ini, 200 juta gitu ya. Nah, 100 juta yang kita dapat, kita bisa pakai buat, buka cabang baru. Nah, jadi poinnya, valuasi itu akibat dari kesepakatan investasi, teman-teman. Nah, valuasi perusahaan, nah, pertama bisa pakai metode perbandingan pasar. Misalnya, ada perusahaan lain, kita lihat beberapa parameter, katakanlah parameter yang dilihat itu transaksi bisnisnya. Nah, si transaksi bisnisnya itu, dia udah 1,5 juta transaksi, dan dia diinvest, valuasinya, 30 miliar. Nah, maka, kalau kita punya perusahaan kedua, yang nilai transaksinya, katakanlah 1,2 juta transaksi, valuasinya bisa mendekati 24 miliar. Jadi, masih layak lah, ditawarin, valuasinya 24 miliar. Ini intinya, membandingkan bisnis kita, dengan bisnis sejenis, yang kurang lebih, sudah diinvest. Nah, yang kedua, valuasi aset. Valuasi aset ini, lihat neraca. Ada istilahnya, book of value. Kalau tadi, neraca itu bentuknya, neraca ini, seperti ini, teman-teman. Nah, kan ini liabilitas nih. Ini ekuitas. Nah, si valuasi aset ini, menghitung nilai yang ada di, kolom kanan bawahnya. Jadi, real, modalnya berapa. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ada metode multiplier. Dia ngitung dari, ada parameter-parameter tertentu, berdasarkan industri-industrinya, dikalikan ke pendapatan per bulannya. Misalnya, contoh, ini bisnis di industri media. Terus, ini katakanlah data di 2018, 5 kali 500 juta. Jadi, valuasinya bisa 2,5 miliar. Jadi, kalikan jumlah pendapatan kotor, usaha kita, dengan industri multiplier-nya. Gitu ya. Nah, valuasi itu akibat dari kesepakatan investasi. Mirip kayak batu akik. Batu akik bisa dinilai 1 miliar tuh, ketika ada yang beli. Tapi ketika gak ada yang beli mah ya, masih abstrak, teman-teman. dalam menyusun pitch deck nanti, kan waktunya cuma 5 menit nih, teman-teman ke Kopdar. Nanti akan ada walk-in pitching, yang akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama harus dijelaskan itu, eksekutif summary-nya. Eksekutif summary itu, di halaman pertama, teman-teman menyampaikan, apa bisnis teman-teman, siapa target marketnya, kebutuhan dananya berapa, untuk apa saja. Jadi, ketika presentasi di 30 detik pertama, investor, atau tadi pemodal, bisa tahu sebenarnya teman-teman bisnisnya apa, target marketnya siapa, dan kalau diinvest atau didanai, dananya mau dipakai buat apa saja. Ini di eksekutif summary. Nah, bisa masuk ke masalah yang diselesaikan, kalau basisnya problem solver. Kalau basisnya misalnya retail, bisa dilihat dari kebutuhan pasarnya. Kan anak-anak startup bisa, mereka mulai dengan problem solution fit. Boleh pakai istilah masalah yang diselesaikan. Tapi, kalau teman-teman, misalnya bisnisnya retail, bikin baso, bikin pakaian, bisa dilihat, salah kebutuhan pasar untuk, satu market tertentu, atau niche market tertentu. Nah, solusinya apa, dari kebutuhan pasar tersebut, produknya apa, solusi itu, produknya. Terus, berapa sih, potensi pasarnya, market size-nya itu, gitu ya. Itu bisa dilihat teman-teman, misalnya, ngambil data dari marketplace, ngambil data dari BPS, misalnya sekarang, lagi rame ini skincare. Berapa sih market skincare itu? Ya, lihat aja penjualan, skincare-skincare di tempat-tempat marketplace, berapa sih? Tinggal dikalikan misalnya, brand-brand tertentu, dikali jumlah transaksinya, dikali harga, tiap produknya gitu ya. Nah, terus teman-teman bisa tampilkan produk-produknya, terus bisa dilihat nih, nah, daya tarik atau traction di sini, bisa dilihat dari histori teman-teman. Beberapa lembaga keuangan, mensyaratkan bisnis minimum satu tahun. Nah, ketika satu tahun, misalnya teman-teman, saya belum rapi sih laporan keuangannya, tapi saya catat nih, debit kreditnya, atau saya catat nih, transaksi, tiap bulannya saya selalu catat, bulan pertama keluar barang berapa, bulan kedua keluar barang berapa, itu ada catatannya, bisa dilihat, tumbuh gak sih penjualannya gitu. Sehingga pas, katakanlah butuh pendanaan, misalnya contoh ya, saya kasih grafik nih. Ini grafik pertumbuhannya gitu ya. Dan ini masih belum tahu nih, kalau dari trend sih masih segini nih, misalnya katakanlah trendnya kayak gitu. Nah, pada saat ditambah dana, apakah dana itu over, atau melebihi, dari pertumbuhan yang sebenarnya layak dia jalani gitu. Misalnya dananya gede banget ya, berarti nanti akan mubazir gitu. Atau dananya kekecilan, dia gak bakal bantu bisnisnya buat nyampe potensinya gitu. Nah, tim ini berkaitan dengan seberapa kredibel teman-teman mengeksekusi bisnis ini. Bisa dilihat misalnya, kalau seorang pengusaha fashion sudah 10 tahun berkecimpung di dunia fashion misalnya. Atau seorang desainer, sudah punya sertifikat desainer apa. Atau software industry sudah mengerjakan proyek selama 15 tahun kebelakang. Diperlihatkan juga portofolionya. Nah, tim ini memperlihatkan seberapa capable, seberapa kredibel tim kita untuk bisa mengeksekusi bisnisnya ketika ditambah pendanaan. Aspek kompetitif, bisa dilihat misalnya, kita dibandingkan kompetitor lain seperti apa? Positioningnya, atau keunggulannya misalnya jumlah audiens yang dimiliki, jumlah data yang dimiliki. Atau bisa jadi jumlah audiens yang gak banyak, keunggulan kita dibanding kompetitor itu apa. Nah, keuangan, bisa diperlihatkan laporan keuangannya misalnya. Dari mulai usaha sampai sekarang tuh, pertumbuhan keuntungannya seperti apa gitu ya. Nah, baru disampaikan kebutuhan keuangan yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Ada ilustrasi Cak Lontong ditanya sama Mas Jaya, butuh dana berapa, untuk apa saja. Dan hati-hati teman-teman, investor pun hanya mau mendanai di angka-angka tertentu saja. Yang dianggap angka tersebut tuh memang layak buat teman-teman minta gitu. Ketika nilainya terlalu besar, investor ragu. Ketika nilainya terlalu kecil, juga mungkin investor ragu juga. Apakah ketika saya tambah dana, ini akan menambah kapasitas bisnisnya apa tidak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir ini penawaran investasi. Penawaran investasi ini teman-teman bisa pilih dua opsi yang tadi di awal. Apakah bisa dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk permodalan. ini boleh disebut pinjaman lah. Nah, ini boleh nih. Nanti pas di bagian akhir, misalnya saya butuh sekian ratus juta dengan akad pembiayaan. Atau saya butuh 2 miliar, tapi permodalan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti pas Kopdar, insya Allah ada beberapa institusi keuangan yang hari pertama, atas arahan Mas Jaya, saya akan sharing mengenai pengantar permodalan. Dan di sana akan dibahas pitch deck lebih detail lagi. Saya akan perlihatkan contoh-contohnya bagaimana yang berhasil menggaet investor, mana yang tidak. Do and dance-nya akan dibahas. Nanti teman-teman bisa persiapkan deck-nya dari sekarang ya. Buat teman-teman yang udah pesan tiket, berminat untuk cari investasi atau cari pembiayaan, bisa bikinnya sekarang. Nanti kirim ke tim Kopdar. Kopdar, kalau kita sempat review, kita review. Kalau kita sempat, masih adalah waktu 1 bulan ya buat sampai ke pelaksanaan Kopdar, buat revisi dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman mempersiapkan dari sekarang, akhirnya teman-teman bisa dapat feedback ya. Tapi kalau pas hari H juga, nggak masalah. Tapi siapin data-datanya dari sekarang. Jadi, poin-poin tadi tuh misalnya berapa besar marketnya, berapa pertumbuhannya, laporan keuangannya, itu udah bisa disiapin dari awal. Nah, di waktu yang sama, ketika teman-teman di Kopdar, teman-teman bisa ikut nyimak acara atau melipir nih ke bot investor-investornya buat pitching. Di sana ada lokasi-lokasi juga. Ada tempat makan, ada restoran-restoran yang teman-teman bisa ngobrol lebih intens lagi. Mungkin nanti tim Kopdar Akbar akan menyusun waktunya, misalnya maksimal 10 menit buat bisa approach ke investor. jika investor menarik, nanti bisa susun jadwal lagi. Nah, tersedia tempat buat berdiskusi dan bisa langsung deal kalau misalnya mereka cocok ya. Dari pengalaman waktu ke belakang, kita kan garap proyek ISAF juga dari Kemen Parekraf. Butuh waktu 2 bulan sampai pecah telur pertama. Ada beberapa yang sudah dapat pendanaan dan sudah akad. Itu butuh waktu 2 bulan. Mungkin dari investornya juga butuh untuk mendalami bisnisnya teman-teman. Memvalidasi lagi apakah beneran seperti yang disampaikan pada saat presentasi atau tidak. Nah, setelah Kopdar pun, pemodal dikasih kesempatan untuk melakukan follow-up kepada peserta Kopdar yang mereka anggap menarik. Kurang lebih kayak gitu secara umum penjelasan mengenai pemodalan dan penyusunan Pistik secara umum. Teman-teman nanti akan di-share sama tim Yubi di grup peserta Kopdar itu template piece deck-nya ya Bapak Fenda ya. Mohon dibantu ya. Kayaknya jadi patokan. Nanti kita bisa tektokan di grup untuk perbaikan deck-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Fenda kalau kata Mas Jaya sebenarnya kalau materinya teman-teman bisa mungkin dapat di tempat lain yang kurang lebih sama. Tapi vibrasi offline ini tetap gak bisa digantikan sama online ya. Dan dibanding acara formalnya justru beberapa teman-teman yang ikutan Kopdar itu senang dengan acara informalnya. Ngobrol-ngobrol di warung kopinya ngobrol di tempat makannya itu yang mungkin ada istilahnya Mas Iqbal Syarif yang benar-benar daging tuh bukan di meja belajar tapi di meja makan justru diobrolinnya tuh ilmu-ilmu yang daging itu. Dan saya tidak bisa membantah pernyataan tersebut. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa silot rahim lebih intensif lagi di Kopdar bisa diskusi langsung. Kami tunggu di acara Kopdar You Business 2022. dua-dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!